Mari kita akan melihat hari ini beberapa kebenaran kirmah Tuhan yang kita akan sama-sama belajar di beberapa minggu yang lalu. Kita sudah belajar tentang kerobosan, bergru dan kita akan mengakhiri pada minggu ini, mingguan kerobosan ini. Kita melihat beberapa hari bisa berbicara tentang jiwa yang kaya. Mari kita akan melihat apa yang kita bahas beberapa minggu yang lalu. Bagaimana kita bisa tetap berbuah di masa yang sulit? Kita bisa tetap berbuah di masa yang sulit kalau kita yang pertama kita bisa melihat. Kita bersyukur ya kalau kita hari-hari ini boleh bersama-sama menyelesaikan akam serial ini. Tidak ada dunia kita semua siap untuk mendengar benar-benar kirmah Tuhan. Sudah siapkan di satu timutis pasal yang ke-6. Kita siapkan di satu timutis pasal yang ke-6. Kalau kita mau supaya tetap berbuah di masa yang sulit tentunya kita harus yang pertama memuatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita sudah bahas ya. Buat iman kepada Tuhan. Yang kedua kita tetap maju dan pantang menyerah. Amin. Dan tentunya yang ketiga kita selalu berbuah Tuhan. Kita berbuat baik kepada orang. Maka saya percaya di masa yang sulit untuk surah kadang saya agar bisa tetap dipakai Tuhan untuk menghasilkan buah yang ke-4. Nah hari ini kita lihat satu timutis pasal 6. Karena saya ingin sampaikan sesuatu yang penting yang Tuhan tahu di dalam hati kita. Satu timutis pasal ayat 17 sampai 19. Peringkatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap ada sesuatu yang tidak tentu. Seperti kekayaan, melayakan kepada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringkatkanlah dan mereka itu berbuat baik menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan mempahami. Dan dengan demikian mengumpulkan sesuatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Sebenarnya ada satu orang namanya Adolf Merkel. Ini apa namanya seorang milik akhir yang luar biasa dari Jerman. Salah seorang komlomerat yang luar biasa. Tahun 2009 dia menduduki rating pertama di Jerman tetapi dia mengalami kerugian satu milion euro itu kira-kira 15 triliun di tahun itu. Terus karena dia ganti sekarang ini, peluang perusahaan yang besar, peluang yang banyak, kariangannya kira-kira 100 ribu. Tuh kariangannya 100 ribu dah, gaji yang besar tuh sudah banyak. Tetapi dia rugi 1 miliar dolar atau sekitar 15 triliun, dia gak kuat. Akhirnya dia berjalan di pinggirnya kereta api, ya kereta api dia tak berjalan. Dan dia berjalan dengan cara membuncurkan dirinya di kereta api ya. Tidak kuat. Padahal kekayaannya itu 30 miliar dolar. Ada kira-kira sekitar 450 triliun, uangnya 450 triliun. Dia rugi 15 miliar dolar, tidak kuat. Ini yang saya sebut orang yang kaya tetapi jiwanya miskin. Dia tidak kuat menghadapi tantangan biasa kemana sangat kecil. Nah sebenarnya ini dikasih Tuhan. Hari ini kita akan melihat bagaimana jiwa ini bisa jadi kuat, kaya. Walaupun mungkin secara tak beri tidak hebat, tidak sebesar orang yang lebih kaya dari kita. Karena sepanjang jiwa ini kita akan bersama-sama dengan rekan-rekan dan housewarming. Walaupun tidak semua, selama satu minggu. Jemaatnya tepat ini tiga jemaat. Beli rumah baru. Wah, hati saya itu kayak terangkan. Belum pernah saya mau sekolah nanti satu minggu tujuh rumah baru. Tetapi apa artinya semua itu kalau jiwa kita miskin? Ambilan pertama di dalam tukas pasal yang dua keras ada orang kaya tetapi bodoh. Coba perhatikan. Orang kaya yang bodoh berkata inilah yang akan aku berbuat. Aku akan berhormat berbubung-bubungku dan aku akan memiliki kandang lebih besar. Dan aku akan memiliki panggilan ke segala kandung dan barang-barangmu. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwamu, jiwamu. Ada padaku banyak barang. Tertimbunku bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, bikumlah, bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah datang kepadanya. Hai engkau orang Jakorok. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil dari barangmu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakan itu nanti. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta. Bagi dirinya sendiri. Jikalau dia tidak kaya dihadapan. Sebenarnya banyak orang mempersiapkan diri untuk diberkati secara dunia. Tetapi jarang sekali orang mempersiapkan diri untuk sesuatu yang disebut dengan kebetulan. Materi bukanlah satu pola kukur kebahagiaan. Ya. Kita melihat di Alkitab ada orang yang kaya suatu kali bambut. Tetapi oleh karena kemurah-murah dia bisa pakai timbal. Karena apa? Ada karena bosan orang-orang di dalam hidupnya. Kita belajar orang yang berkata seperti ayub sudah menjadi kasih Tuhan. Ayub kita pelajari beberapa waktu yang lalu biar tahu dari mana datangnya harta. Dari orang datang. Apa anaknya kau berhasilannya. Datang daripada Tuhan. Dia semangat berkata begini. Tapi datang dengan kelahiran. Kalau anaknya kau berhasil. Aku tidak berhasil. Aku tidak berhasil. Di dalam ayub pasal 22 ayat 23 ayat 26. Sahabatnya bernama Elifaz berkata kepada ayub. Berkata begini. Apabila kau bertobat kepada yang maha kuasa. Dan merendahkan diri apabila kau menjauhkan kecurangan dari dalam demamu. Membuang bici emas ke dalam debu. Emas ofis ke tengah batu-batu sungai. Dan apabila yang maha kuasa menjadi timbunan masmu dan kekayaan diramu. Maka sungguh-sungguh engkau baru akan tersenang-senang. Karena yang maha kuasa. Dan akan menengadah kepada Allah. Sebenarnya. Kalau Tuhan yang menjadi timbunan mas dalam hidup kita. Baru saudara jika bisa bersuka jika. Tetapi Tuhan hanya ada yang memiliki kehidupan kita. Tanpa ada jiwa yang diberkati oleh Tuhan. Itu sia-sia. Karena yang pertama bagaimana kita ini bisa memiliki jiwa yang kaya. Saudara dan saya harus punya timbunan yang teguh, yang tulus. Makasih. Ya. Kita itu kalau sama Tuhan harus tulus. Saudara. Betul ya. Semua yang ada pada kita harus senternya kembali kepada Tuhan. Tapi banyak manusia senternya itu dirinya sendiri. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Orang yang senternya diri sendiri itu mencari berkat. Mencari pertolongan. Mencari kesembuhan. Semua untuk dirinya sendiri. Tetapi kalau orang senternya Tuhan. Menjadikan dia itu Tuhan. Menjadikan dia itu sumber berkat. Menjadikan dia itu sumber pertolongan. Sumber kesembuhan. Menjadikan. Menjadikan dia Tuhan. Menjadikan. Menjadikan dia Tuhan. Menjadikan. Ya. Jadi maka kita kembali kepada Alham. Yang lebih mahir ini. Nah ini memang bukan sesuatu yang. Bukan sesuatu yang aneh. Karena. Sebetulnya. Tuhan itu sudah berbicara banyak soal. Alkitab itu luar biasa. Saudara ya. Sebetulnya. Ayat-ayat. Ayat-ayat di Alkitab itu ya. Lebih banyak. Misalnya soal hal-hal. Kalau soal tentang doa ya. Alkitab itu Ma'amah cakap sekitar 300 ayat. Tentang doa. Tentang iman. Itu kira-kira 500 ayat. Tetapi tentang uang. Ada dua yang berada. Banyak ya. Ada dua belas. Ada tiga puluh kira-kira. Ada tiga puluh perumpamaan di Alkitab. Ya. Ada tiga puluh perumpamaan. Tiga puluh perumpamaan. Tiga puluh perumpamaan. Itu berbicara soal uang. Jadi teman-teman itu tahu. Itu sesuatu yang. Mau dilimpahkan kepada saudara. Sebaru dari perumpamaan. Bicara soal uang. Sisanya hal yang baik. Bahkan tentang kerajaan saudara. Tidak sebanyak. Alkitab bercanda tentang uang. Jadi sebetulnya tidak ada salah. Ketika manusia lah. Itu membutuhkan arti. Tetapi yang salah. Ketika itu menjadikan sektor. Buat hidupnya. Ada beberapa pandangan tentang. Tentang kekayaannya. Ada teologis. Apa namanya. Film tentang kekayaannya. Ada tiga mereka. Yang pertama. Tentang teologi kemang orang. Dia teologi kemang. Teologi kemang orang. Teologi kemang orang. Oroangan Itu akan melihat rohani. Kalian? Kali kita masih disini bo ? Jadi semakin kaya. Semakin kamu akan melihat. Tentang teologi kemang orang. tetapi itu bukan mengurang kerohanian. Teologi yang kedua namanya teologi kemiskinan. Jadi orang akan menjadi birohani kalau penderita hidupnya. Gak punya atau miskin. Yang satu shawri, yang satu kaipan. Kerofok shawri dan kelompok pembesik. Kerofok shawri dan kelompok pembesik. Ada yang mau kelihatan kemiskinan. Kering. Terus semakin kering. Selamanya semakin probek-probe. Kerofok shawri dan kelompok pembesik. Kerofok shawri dan kelompok pembesik. Kerofok shawri dan kelompok pembesik. Mungkin itu teologi yang kemiskinan. Nah, ketiga. Soal kewangan. Ada pandangan yang disebut dengan Theologia Alfitafia. Nah, ini segala sesuatu diukur. Masa tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Itu sebabnya, Tuhan berkata, setiap orang itu diberi tarian bawah, ada yang satu, ada yang dua, ada yang lima Tarian bawah, itu sebetulnya satu tarian bawah, itu adalah kira-kira enam jumlahnya, satu tarian itu sama dengan enam ribu binar Itu sebetulnya berkata, seorang beberapa saja Tuhan, hebatnya Kalau itu kita kustam, kita hitungkan, itu kira-kira setiap kita itu sudah diberi oleh Tuhan pilih malam, dua puluh tahun untuk bisa hibu Satu tarian baju, gaji dua puluh tahun sudah Jadi anak Tuhan, sebetulnya begitu kita terima Tuhan di dalam hidupmu, di dalam hidupmu, di dalam hidupmu, di dalam hidupmu, di dalam hidupmu Yang aku, saudara, bisa hidup, dua puluh tahun Nah, kalau saudara punya buah, mampu hidupmu? Mampu hidupmu? Mampu hidupmu? Mampu hidupmu? Kalau saudara setia, itu ada buah Saudara kayaknya, enggak semakin Saudara ngomong tidak ada apa? Dari lima tahun dekat, seratus tahun hidup, sampai hidupmu memang kau Gua masih tertakut, ya? Apa? Apa? Ini kalau hidup kakak, yang lima dari sepuluh, saudara hidup, dua ratus tahun Artinya apa? Sesungguhnya Tuhan itu begitu menyayangi kita Dan dia begitu memperhitungkan atau memperhatikan tentang kebutuhan saudara-saudara Ini sebabnya kita harus sadar, kita ini hanya seorang manajer Yang punya hidup kita itu adalah Tuhan, dia orangnya dia Ada orang yang berbicara soal berpuluh, hati-hati Rasanya, baru sensitif sekarang Saya mau beritahu, seratus persen hidup kita Saudara hanya diminta untuk menyerahkan sepuluh persen untuk dikelola bagi total jalan-jalan Yang sebilang persen saudara kelola bagi hidup saudara Karena kita gak memahami, seratus persen yang Tuhan percayakan, saudara diberikan percayaan Menelah 90% Yang sepuluh persen diizinkan, ditelola bagi total jalan-jalan oleh orang-orang yang dibantu oleh Tuhan Di dalam hal yang anjir hati Jadi apa? Dibetan yang hebatnya buat kita Dia berikan segalanya dalam hidup bantu dan hidup bantu Tapi kadang kita masih misal-misteri Pertanyaan saya adalah Berapa banyak saudara-misteri, misalnya Berapa banyak kita dari anak-anak bisa dipercaya soal itu Sebetulnya Yang kecil sekalipun yang Tuhan tahu dalam hidup kita Itu sudah sesuatu yang sangat bisa untuk kita kelola Tapi pas saudara-misteri saya Setia kepada Tuhan Amin Amin Terima kasih Apakah saya mau bisa bahas ini? Bahasanya bahas ini sebatas saya itu sebanyak-banyak Hidupnya Hidupnya Saya ini excited sekali Selama tahun baru berani Mau menekankan kepada saudara Tuhan kita Tuhan yang mati Tuhan yang hidup Yang begitu Setia Untuk menyatakan kebaikannya di dalam hidupan kita Elifas berkata begini kepada Alu Kalau sampai emas Tuhan itu jadi timbul Dan emas kita ke dalam hidupmu Baru Tuhan saya Itu bisa bersenang-senang di dalam hidupan Tuhan Tetapi kalau sesuatu yang hanya dipercayakan kepada kita Saudara harus mempertanggungi saudara-saudara Makanya raya terkata Barang siapa dipercayai sedikit Dia tekan konsepsi Kalau kita dipercayai banyak Dan menjawab kita banyak Saudara Perhatikan Untuk Mata Saltau Ayat 1 dengan ayat 2 Ada satu kemalangan yang telah terlihat di Tuhan Matahri Yang sangat menekan manusia Orang yang dikaruniai ala kekayaan Harta, berda, dan kemuliaan Sehingga ia tidak bertekurangan sesuatu pun yang diinginnya Tetapi orang itu tidak dikaruniai puasa oleh Allah Untuk menikmatinya Melainkan orang lain Dan menikmatinya Inilah kesiasiaan dan keteritaan Jangan heran Kalau pimpinan emas itu bukan dari Tuhan Saudara-saudara yang beri kepercayaan terakhir Tetapi tidak diberi puasa Yang kedua yang bisa saya berikan kekulauan saudara Kita harus bisa menikmati kehidupan yang bahagia Yang pertama tadi kita harus punya iman Kepada Tuhan Tuhan, Tuhan, Tuhan kita ini mau kaya Yang kedua sebenarnya harus berhatia Hidup berhatia, amin? Hidup berhatia yang pertama Diberi karunia memiliki Dan yang kedua Diberi kuasa menikmati Kalau saudari disuruh pilih Diberi karunia memiliki atau diberi kuasa menikmati Diberi kuasa menikmati Nah sekarang bisa siapa? Saudara-saudara Wah tahu rumah kita mampir ini Kalau tidak bisa Mampir-mampir Rumahnya besar Tapi tidak perlu maju tubuhi Mampir rumahnya kecil maju tubuhi Siap rumahnya besar berkata Siapa? Kalau anak Allah Tuhan mampir Suruh ngirap di teman saya pak Tapi yang lain Mampir siapa? Kambal hal-hal Mampir siapa? Siapa tidak tahu Kalau Tuhan berkata Saya berkata Doakan supaya Tuhan Bisa dipati Iya dong Saya sering berkata Kemudian teman-teman Saya kan Kalau di Jakarta Bisa diakan Empatmen ya Kalau di Jakarta Kalau di Jakarta Kalau di Jakarta Senrap Ya Tidak bayar sudah Tapi orang itu berkata Kepada saya Pak Kalau Kesehatan muda Kepada saya tidak ada satu orang Kepada orang Pak Kalau masak-masak Pak Saya tidak dipakai pak Suruh Kamu punya Bagus Tidak Tidak dipakai Tidak Tidak Jadi 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 yang menikmati siapa? Tidak 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 Direk Kering Kering Sob Saya tidak punya Tapi saya Bahasa Tidak Kalau dikasih sama Tuhan Mau Tidak 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 Karena bukan uang ukuran yang ada. Jangan sampai saudara itu merasa berbahagia kalau ngomong ini ibu-ibu, ibu-ibu. Itu baju, bahasa beret, jumlahnya 31 lebih. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 31. Tapi kalau pergi ke mall, lihat benar, bagus. Nasi kering ya, bapak-bapak. Kalau lihat ibu-ibu, paniknya itu sebenarnya hanya membutuhkan kegaraan segar. Ya, enggak segar. Terasa kelaman saudara, kalau saya enggak bisa, bapak-bapak, bapak-bapak. Ya, kita makan dulu saja, makan, makan. Nanti habis makan lagi-lagi. Kalau saudara tidak nasi kering itu, saudara pasti keluar waktu beli. Ya, jangan makan. Ya, saudara segar. Nanti makan, bapak-bapak, bapak-bapak itu. Pasti tidak sedang. Tapi kalau saudara tidak tarik, oh. Masih si keluarga berkata, sudah salah di rumah, saudara cepat-cepat pulang. Kalau tidak, nanti tukar pikiran. Jangan bagi-nganti, tukar. Amin. Toto-toto itu. Jadi tanggal 31. Dari tanggal 31 sudah ada. Kalau agak-agak pentas sudah dibuat. Mereka itu mau lihat tas, ketawa. Ini bapak di sini saya, bapak saya-bapak itu. Ini bahaya, saudara-saudara. Saya akan menimu di sini saja. Mereka bisa kebaptian kedua. Orang pasti sudah merah, biru, hijau, semua ada. Tapi kalau bukan lihat tas, gak tahu. Apa yang bagus ini. Cepat-cepat dicari darah sedar. Lagi, balik-balik, mah. Nanti balik lagi. Itu ya, saudara. Ternyata, saudara. Pasih setelah diajak minum, diajak apa, diajak ada lintang, diajak balik. Setelah-setelah diajak pulang. Supaya tidak berubah. Betul ya, mah. Ternyata, kalau belum merasa memiliki rasanya belum bahagia. Setelah menimu, diajak biasanya. Saya bilang itu, tas kok gak pernah dipakai. Oh yang ini aja, sayang. Tidak dipakai-pakai akhirnya meronok sedikit. Apakah maksudnya? Abis-abisan. Sebenarnya dikasih itu. Apa sih yang dikejar oleh manusia? Ada nangu sulamiku apa yang dikejari orang muat. Yang dikejar itu. Hal-hal yang seperti begitu. Hal-hal yang materi. Bukan hal-hal yang terkejalan. Itu sudah-sudah, saudara. Setelah yang dikejar itu hanya mengubungannya daging. Hubungannya keselaman. Tetapi sedikit sekali yang memikirkan terketahuan. Kalau orang-lami-lami seusia kita ini. Disuruh kebatian atau disuruh mancing. Dia mancing. Bagaimana mancing? Bagaimana mancing? Bagaimana? 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 Tapi kalau di... Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana agak susah sekali. Apa yang diketahui manusia? Keciwatan. Hal-hal yang materi. Tetapi bukan kekenalaman. supaya tidak akan pernah bisa puas kalau kita hanya mengejar harga kaki dan berikutnya ya, yang sudah punya 41 nanti jadi 2, yang sudah menjadi 3 jika sudah berhubungan 1 berikut, setelah berikut nanti untuk itu sudah tidak akan pernah puas kalau berganti dan jiwa betul ya? cari kegagaman dalam hidup kita karena itu yang sejati saudara-saudara, harta yang matai itu hanya memperangkan dalam hidup kita harta matai itu urutan ke-6 kata hidup kita itu yang pertama, saya mau tunjukkan kepada saudara apa harga yang sejati? yang pertama adalah harga kekayaan di dalam keselamatan di dalam dunia buah, buah, buah yang matai itu adalah harta rohani yang luar biasa kau bisa berkata bilang saatnya nanti ku tak berdaya lagi hidup ini, hidup ini apa? sudah jadi berat kalau sebenarnya gak kerja pada hari orang kita dikasih saudara, kok baik? apa yang dikasih saudara, kok baik? apa yang dikasih saudara? apa yang dikasih saudara? apa yang dikasih saudara? dan kita saudara mengalami kerugian kalau saudara tidak punya harta jiwati yang besar itu saudara pusing memikirkan bagaimana? 450 riliun dia milik hanya 15 riliun dia kalah apapun-apapun di membetulkan dirinya di keretakan ini sebenarnya punya bangunan dari ini dan saya berkata dan saya berkata ya buah ya si adung itu kerenawan sama hati pasti tidak akan seperti itu harta jiwati itu penting hikmat saudara atau saudara ketemu sama orang yang diagakan saudara harusnya jiwa besar beberapa di atas saudara banyak dirugikan karena pekerjaannya saya berkata besar makanya saya berkata besar banyak misaf ini melihatkan bisnis besar jiwamu banyak mengalami ketewaan sama istri sama suami besar lu jiwa karena jiwa itu adalah harta yang berusaha aneh kata yang sejati ketiga namanya pesehatan banyak orang lebih mengejar dari kata kesehatan ya kalau sudah mau makan apa kan sungguh-sungguh tapi tidak kesehatan sudah kaya makanya biasa makan babi tidak berani terus kalau makan babi tidak berani pastrol iya tapi es krim kok tidak berani itu aduh 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 iya yakin sisi pihak bila gila suka makan lima jadi sedoknya 70 maj kata Masih lihat aduh, kakak Rami gula, ya sudah om jangan berdiri, sini duduk, kakak Rami pakeyem lho, ini kayak penyakit kok, macam-macam sudah ya. Nah bisa mengikuti yang ada, harta kesihatan, harta penting. Yang kempat, harta hundungan, perlu, penting buat ilmu kita, jangan saudara buat persahatan. Saya dengar, ini mohon tinggal ke egoisan, pasangan kita, suami, istri, anak-anak kita itu harta yang luar biasa. Seringkali kita ini takut hidup, ya, kita mau kita bekerja, bukan banyak apa, asuransi. Dan lain sebagainya untuk nanti pes kesana kemari untuk anak cucu kita. Sedangkan istrimu, suapimu, pasanganmu, anak-anakmu itu adalah harta yang luar biasa. Amin. 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 Takutnya apa-apa, takutnya apa-apa. Sebelah duduk. Di kini, kan. Di kini, kan. Di kini, kan. Apa namanya, termasuk dulu. Sedangkan takutnya, kawasan kerikin keluar kegri. Wah usah sifu, kera, 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 kera. Kera, ya, betul-betul pikir, ya. Betul sebayang. Kera, lah. Itu kekuatan dan berasyak. Jangan sakiti pasanganmu. Jangan sakiti anak-anak lu. Ya. Lu duduk, suhu-suhu. Luar sampe, sampe. Saya ini bersyukur, saudaranya. Lumayan banyak ke tempat-tempat di sana. Walaupun tidak kalah-lulah. Saya kan lalu hiburan 2 hari, 3 hari. Tapi padanya sudah foto. Dan itu menolong saya ke dalam pekerjaan. Kan saya itu sering dapat tulis. Dari berbagai negara. Ya, kalau bicara suami bersikul, saya sudah pernah pakai bersikul. Ya, bicara suami kami, ya. Belumernasi saya. Tapi sebelahnya saya. Kenapa lalu kira-kira seperti begitu? Ya. Saya selalu doa. Ya. Kalau hal itu gitu-gitu tuh, doanya yang lebih bantu adalah istri saya. Kata, ngomong doa. Sebenarnya kalau yang bantu-bantu, doa saya gak pernah mandi. Ya. Yang doa serapi. Sampai. Harta tentang keluarga. Harta tentang hubungan. Teman-teman pelayanan. Sudah lah. Sudah lah. Jangan sayuti orang-orang yang mengasihi. Sudah lah. Ya. Terus sahabatan kita baru. Indah ya. Berapa minggu yang baru kita pergi. Nah. Beberapa teman. Pemain-pemain. Pemain-pemain. Ya. Pengennya sih sama seluruh gerai saya. Tapi, ya moduler belum ada. Jadi, kesulitan kesana. Makar. Tak ada pelayanan, makan. Makan. Foto-foto. Memang betul gitu. Oke. Disampingan sama pasulatnya. Pulang lah. Saya nanti gak lah. Saya tak lambat. Makin semuanya cerita-cerita-cerita. Check-in nya ngopak juga. Dan yang lain juga check-in. Semua sudah masuk. Saya di-check-in kan sih. Tapi bagasi saya dulu. Nah saya kan bisa pergi tanpa bagasi, tercuali bagasi saya buang Jadi kesenangan yang sudah setiap job itu Hampir saja T.I. lah Istri saya berkata, kita apa? Ada dua kelihatan buat kamu, ngomongin aku, aku tinggalin kamu Kita agak tinggi, diserah kamu Kamu jawab, saya tinggal disini Tapi lumayan gak? Anak lagi di doa, doanya sederhana Mulai gak bisa lulang nih Bapak ini ya Kesana tidak kita juga lulang, karena kita kepikiran sama sekali Kalau kita tak rambut Semua online, tapi kenapa kita lulang? Sampai satu kali, mereka melihat Sudah di boarding, sudah mau masuk boarding, begini semua Semua perlu begini, menurut kesaksian mereka Tapi itu tidak dibuka Rupanya Di usahakan saya bisa masuk Sudah Saya masuk, tetapi di dalam pemeriksaan Itu semua dibanding segera Karena saya mau, saya bawa pintu kues Aku menurut penelit Saya belajar Dan saya berpikiran Saya belajar Saya belajar Saya belajar Tapi di skrrim Saya belajar Tapi di skrrim Tapi di skrrim Apa? Lalu lagi, skrim, ayah lagi, dibongkar lagi. Lata! Mungkin ambil, kamu ambil, kamu ambil, kamu. Dan yang menurut itu, setelah kamu, tetap Z, dan ya, eh, kamu juga sudah gak tahu, tapi itu saya itu, makin sedikit. Jadi memang sampai sekarang, belum saya beri lagi, itu saya sedang. Tetapi jadi kita, ke tempat itu, saya masih berdiri, Pak Duri itu, Pak, cepat, Pak, salah! Kita lagi-lagi, ya. Begitu kita sampai, di tempat berdiri. Itu, Pak. Dan kita semua. Biasanya, ya. Itu, kesukaan tersendiri di dalam hidupan kita. Jangan hilangkan, persahabatan seperti ini. Baru itu. Kalau semua, hanya tinggalkan sedikit, it's fine. Jangan buat persahabatan yang kita buat. Nah, saudara-saudara yang tidak situanya, terima. Itu adalah, harta keluarga, pasangan, dan anak-anak. Tapi sudah saya siku, yang baru-baru, yang baru-baru, itu harta kekayaan. Hal-hal maafir ini. Aku tak berkata, karena akar dari segala kejarakan, itu adalah cinta akan. Bukan luar, tapi cinta akan luar. Maka itu saya tahu di dalam umutan terang. Di dalam harapan yang sejati. Tidak salah kita ingin hidup kaya. Tetapi perhatikan, kekayaan bisa menjadi umpang yang diberikan iblis. Sehingga saudara dan saya tidak mengalami kebahagiaan. Semua kebahagiaan yang ada. Kalau saudara-saudara punya jiwa yang kuat, miliki kebahagiaan yang sejati. Miliki harta-harta yang sejati, yang saudara bisa nikmati. Dan yang terakhir, kalau kita mempunyai jiwa yang besar, saudara-saudara memiliki sikap hidup yang cukup. Ibrahim 13, ayat yang kelima terkata seperti ini, Janganlah takut menjadi hal-hal uang, dan cukup tanah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah tak berhiman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan kau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kau. Tuhan bisa memberikan kecukupan di dalam hidupan kita. Aku beri yakin di dalam hitam pasal yang ke-30. Dia berkata seperti ini, ayat 7-9. Dua hal aku mohon kepadamu ya Tuhan. Jangan itu kau telah sebelum aku mati, yang menjauhkanlah daripadaku kejuangan dan kebohongan. Perhatikan. Jangan berikan kepadamu kemiskinan atau kegayaan. Biarlah aku mengikmati makanan yang menjadi bagianmu. Supaya kalau aku dengar, aku tidak mengikmati kamu dan berkata siapa itu. Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mengemarkan nama Allah. Jangan kita kekayaan. Jangan minta kemiskinan. Tapi mintalah di dalam kecukupan. Iya dong. Pas pasang itu yang paling bagus. Pas ingin ke luar negeri, ada orang bayarin. Nanti lah. Pas ingin sesuatu, ada orang mati. Pas membutuhkan sesuatu masalah. Kehidupan yang seperti ini, atau kehidupan yang menudahkan. Saya percaya kaya itu tidak dosa, tetapi serahkan ini berdosa. Memiliki fokus untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bukan hanya untuk diri kita sendiri. Tuhan itu membuka jalanan yang luar biasa. Dan akan membuat saudara-saudara saya. Itu di dalam klipah. Amin. Jadi di dalam klipah itu bukan berarti ada tiga, empat, atau videonya baliknya. Bukan. Itu di dalam klipah itu artinya cukup bagi kita. Dan kita bisa memberkati. Amin. Itu namanya kelima. Saudara lihat. Ada yang suka dengan ini? Wih. 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Sudah menonton Terima kasih telah 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 menonton Berikan ruang semangat Percaya pasangnya Budi masjara Kemenang anda Budi masjara Kemenang anda Budi masjara Kemenang anda Kemenang anda Budi masjara Kemenang anda Budi masjara 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 Alhamdulillah 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 Terima kasih 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 Terima kasih